Halo Youtube, jumpa lagi bersama saya Jeff Aru Di video saya kali ini ya, saya ingin membagi tips atau sharing ya Bagaimana melatih ikan mental arowana kalian supaya menjadi berani ya Dan tidak takut ya, kalau kita lihat, kalau ada orang datang lihat supaya tidak takut Langsung aja kita saksikan Bagaimana melatih ikan supaya tidak takut Kalian harus sering-sering berinteraksi lah Membersihkan aquariumnya atau mengasih makan ya Jadi dia akan terbiasa Itu akan membuat mental ikan tidak takut dengan manusia ya Tidak takut dengan orang lagi Jadi sudah terbiasa, kalau kita lihat pun Kalau ada orang bergerombol, lihat itu sudah terbiasa Ini galak sekali ini ikannya Kalau saya begitu guys, tiap hari saya walaupun tidak kasih makan Tapi saya selalu melihat gitu ya Saya lihat kotorannya saya bersihkan yang di dasar-dasar aquarium ini ya Dinding-dinding aquarium itu juga dibersihkan dari lumut-lumut ya Supaya tidak ada lumut-lumut yang ada di dinding ya Dibersihkan, gosok, aquariumnya ya Kotoran juga dibersihkan Semualah termasuk box filternya juga itu yang di atas itu juga ya Bersihkan semualah Oke guys, begitu caranya ya Supaya berinteraksi lah kita dengan ikan kita ya Ya guys, jadi mental ikan arwana yang bagus itu seperti ini guys Jadi dia tidak takut dengan orang Walaupun kacanya kalian ketok-ketok Dia pun tidak akan kaget ya Sudah terbiasa Kalau ikan seperti ini, ini sudah siap di anu, tanning ya guys Ini tapi belum saya tanning, ikan saya berukuran 30 lebih nih 30 up Supret Ini barusan saya sisir dayungnya Masih belum nyambung itu Seperti biasa, saya pakai lampu led kosmo yang putih ya Bukan merah, disini yang putih Yang putih sudah Kelihatan kuning-kuning gitu ya ikannya ya Itu kalian lihat sendiri Ikannya sudah keluar warnanya itu Walaupun saya pakai led putih Seperti biasa Led putih depan belakang terpasang di atas Ini adalah contoh mental ikan yang bagus ya Ini saya pakai kaca ketebalan 5 mili ya guys Untuk memudahkan kalau saya pasang tanning di depan Supaya tidak terlalu berat Cahayanya untuk masuk ke dalam akuarium ya Ini ketebalan kaca 5 mili Ukuran 100 cm 100 cm x lebar 55 cm Tinggi 45 cm Kenapa saya buat begitu Dengan ketebalan 5 mili Karena memudahkan kalau saya pasang lampu di depan Tapi ikan ini belum saya tanning Oke guys Oke Jadi begitu ya guys Jadi kalian harus sering-sering berinteraksi dengan ikan arwana Kesayangan kalian Supaya mentalnya menjadi lebih bagus Tidak hanya sekedar mengasih makan Tapi kita harus datang juga lihat Kita bersihkan akuariumnya Kalau kita bersihkan akuariumnya itu Termasuk juga berinteraksi loh guys Dengan ikan ya Kita kosok akuariumnya Jadi sudah lama-lama mengenal Dengan siapa yang biasa kasih makan Siapa yang biasa bersihkan gitu ya Oke Sekian tips dan dari saya Terima kasih Buat semua Salam satu hobi Penghobi ikan arwana di seluruh Nusantara Jeff Aru Salam jempol 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 Terima kasih.